Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap cara mendaftar rekrutmen BUMN di Jaya Sarah Harja. Nah, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, kita akan bahas bagaimana cara mendaftarnya secara lengkap. Dan pendaftarannya sudah dibuka ya, dimulai hari ini, yaitu tanggal 21 November sampai dengan tanggal 23 November tahun 2022. Oke, langsung saja teman-teman, akses dulu laman website-nya yaitu rekrutmen.jasaraharja.co.id. Nantinya akan beralih ke laman seperti ini. Nah, di sini ada informasi PT. Jaya Sarah Harja tidak pernah memungut biaya apapun dan tidak pernah bekerjasama dengan ejen manapun. Nah, di sini pendaftaran tanggal 21 November sampai dengan tanggal 23 November tahun 2022. Ini kita tutup saja. Nah, sebelum kita mulai mendaftar, tentunya kita harus lihat dulu apa saja lowongannya seperti video sebelumnya. Kita bisa masuk ke menu Jopekensi. Nah, teman-teman tinggal pilih saja posisi maupun bidang yang ingin teman-teman ikuti rekrutmennya. Contohnya, saya mau mendaftar di staff administrasi bidang operasional. Saya klik detail. Tentunya sebelum memilih bidang ataupun lowongan yang dibuka, teman-teman harus tahu dulu apa saja kualifikasi jurusannya. Nah, di sini kebetulan saya jurusan Matematika, Statistika. Jadi, ini sesuai dengan jurusan saya. Maka dari itu, saya ingin mendaftar di staff administrasi bidang operasional. Nah, untuk mendaftarnya, teman-teman tinggal klik saja menu Apli Pakensi. Jadi, untuk melamar, teman-teman harus login terlebih dahulu. Di sini saya klik login. Nah, sebelum teman-teman login, tentunya teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, kebetulan saya juga belum mendaftar. Jadi, saya langsung saja klik menu Register sekarang. Nah, di sini ada beberapa data yang harus teman-teman isi. Yang pertama, nama lengkap, lalu nomor KTP, lalu email yang aktif, lalu konfirmasi email, lalu password, dan ketik ulang password. Nah, di sini saya akan coba mendaftar dan mengisi semua data ini. Kalau semua data sudah terisi, teman-teman tinggal klik saja saya menyetujui, lalu tinggal klik menu Register. Nah, di sini akan ada keterangan apakah inputan yang kita isi sebelumnya sudah benar. Kalau sudah benar, teman-teman tinggal klik saja menu Yakin Benar. Nah, di sini saya sudah berhasil meregisterasi. Nah, berikutnya teman-teman bisa langsung saja klik menu Sync with Google. Lalu, teman-teman tinggal masukkan email yang tadi teman-teman daftarkan. Dan passwordnya, untuk passwordnya teman-teman masukkan password email, bukan password akun yang tadi teman-teman daftarkan. Jadi, untuk loginnya tidak menggunakan password yang tadi teman-teman daftarkan, melainkan menggunakan password email yang teman-teman miliki. Yang emailnya ini juga teman-teman cantumkan ketika mendaftar sebelumnya. Nah, di sini saya sudah login, di sini ada pilihannya. Lanjut menggunakan akun Google Anda, saya klik menu Masuk. Nah, saya sudah masuk ke akun saya yang tadi saya daftarkan. Namun, saya ulangi ya. Untuk loginnya, kita menggunakan with Google dan passwordnya menggunakan password email kita, bukan password akun yang tadinya kita daftarkan. Nah, di sini saya sudah masuk ke laman informasi akun saya di Recruitment Jasa Darja. Sekarang saya mau masuk ke menu daftar riwayat hidup ya. Di sini saya mau mengisi data saya. Nah, di sini saya mau ubah datanya ya. Cara mengubahnya, teman-teman tinggal klik aja menu ubah, ubah data. Di sini ada beberapa hal yang wajib teman-teman isi, yaitu ada data diri, lalu data pendidikan, lalu alamat, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, keluarga, skill, dan dokumen kelengkapan. Nah, di sini saya mau coba dulu isi data diri. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik aja menu simpan. Nah, di sini tadi diri sudah berhasil simpan. Berikutnya saya mau lanjut ke pengisian data pendidikan. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik simpan. Nah, kalau semua data sudah terisi, teman-teman tinggal upload dokumen kelengkapan seperti KTP dan kedu keluarga, lalu idajah dan surat keterangan lulus, lalu transcript nilai, lalu SKCK, lalu dokumen tambahan seperti bahasa Inggris, sertifikat, dan lain-lain, lalu surat pernyataan. Nah, untuk surat pernyataannya, teman-teman tinggal download di sini ya. Unduh format surat pernyataan. Nah, setelah terdownload, teman-teman tinggal edit aja surat pernyataan ini. Ya, tentu teman-teman bisa buka sendiri nantinya. Setelah diisi, sesuaikan dengan data diri teman-teman. Lalu, teman-teman tinggal klik upload dokumen. Nah, kalau semua data sudah terupload, teman-teman bisa langsung memilih lowongan, di menu lowongan. Dan teman-teman tinggal pilih posisi yang ingin teman-teman lamar. Contohnya, saya mau masuk ke posisi staff administrasi bidang operasional. Saya klik detail, lalu saya klik apply pagansi. Tentunya, sebelum mengklik apply pagansi, teman-teman harus mengisi dulu semua datanya dengan lengkap dan mengupload semua dokumen yang ada. Supaya nanti, teman-teman, ketika sudah mengisi semua data, takutnya ketika sudah memilih posisi, kita tidak dapat mengedit kembali data yang sudah kita isi. Artinya, kita harus mengisi semua dari kita dengan lengkap, baru kita memilih posisi yang ingin dituju. Nah, seperti itulah, teman-teman, cara mendaftarnya. Nah, untuk mengisi data lewat hidup, tentunya teman-teman bisa mengisinya secara mandiri. Jadi, karena saya rasa ini data dirinya, karena saya rasa pengisian data diri ini cukup mudah. Sama halnya seperti pengisian data diri di rekrutmen-rekrutmen yang ada. Oke, sampai di sini. Semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.